Hai semuanya, selamat datang kembali di Nata Official Channel di gedung tiga lantai dan buatnya itu sampai begadang hehe Gedung yang aku buat itu untuk drama terbaru aku di channel ini Kalian pasti gak sabaran, jadi ayo kita let's go You think about your day and that you have I think about your day and that you have You just went to sleep You just went to sleep Ada apa niya itu semua chau ada di homegirl Siapa niya itu semua hai jauh ada di homegirl Nah jadi disini tempatnya Kita paririsan mobil dulu Jadi ini dia tempat gedungnya Kita munculkan dulu guys Kira-kira loot prop snap deh Kalau gak salah Oke ayo kita klik Wow Jadi ini dia bentukan gedungnya Nah ini dia karya pertama aku guys Gedung ini dibuat bentuk drama terbaru di channel kita Drama kali ini jadernya romansia Jadi stay tune terus dinata official Dari segi bentuknya gimana menurut kalian Nanti jika ada yang kurang komen ya Biar aku bisa perbaiki lagi Gedung ini terdiri 3 lantai Nanti gedung ini akan jadi perusahaan properti dan furniture gitu Gedung ini belum benar-benar sempurna Karena jumlah propsnya terbatas hanya sampai 200 saja Semoga di update selanjutnya jumlah propsnya unlimited ya Supaya bisa bikin bangunan yang lebih bagus lagi Nah jadi ini dia bentukan luar gedungnya Tadi kan kalian sudah lihat bagian luarnya Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya Bagian dalamnya dari atas 3 lantai guys Kalian pasti udah pada gak sabar kan Jadi ayo kita kurang masuk Ini sebenernya ada yang kurang sih Masa aku lupa naruh text disitu Kayak logo gitu loh Tapi gak apa ya nanti aku isiin Menurut aku sih udah lumayan ya Tapi harus dibagusin lagi Eh kok malah ngelantur sih Ayo masuk ke dalam Keliatan kosong banget ya guys Soalnya propsnya gak cukup nih Nah lantai satu ini tempat barang-barang elektronik Atau produk perusahaan Dipajang untuk dapat dilihat oleh para pembeli Perusahaan ini nantinya tuh kayak brand elektronik ternama gitu Yang ngejualin produk elektronik Nah ini tuh phone office-nya Tempat informasi barang Atau tempat pembayaran yang berkaitan dengan perusahaan Disini nanti bakal ada mbak-mbak yang jagain Jadi segitu aja sih lantai satunya Kayak gak ada spesialnya gak sih Kenan nanti bakal aku teman-teman lagi Sekarang kita ke lantai dua yuk Lantai dua yuk Lewat sini guys Ledung ini tuh full kaca Jadi setiap ruangan itu dapat dilihat pemandangan Ini dia lantai duanya Lantai dua ini fungsinya buat bekerja Jadi pada karyawan itu kerjanya tuh disini Kerjaan mereka kayak bikin desain barang-baru nyusung kosnya barang, urusnya pergi, dan lain-lain ruangan ini bisa juga di swap meeting sebenarnya aku mau nambahin wajah lagi di sampingnya tapi ruang kok masih habis tapi gapapalah, itu udah cukup kok oh iya, demi drama baru ini aku tuh perlu pelajari hal tentang perusahaan perubahasi elektronik itu aku tuh harus bikin drama yang terbut walaupun hanya lewat ura skul simulator karena kalian bisa berarti bagi aku jadi kalian harus untuk drama terbaru aku ya harus pokoknya oke, jadi ini aja sih ke lantai 2-nya lanjut kita move on ke lantai 3 lantai yang paling atas lantai 3-nya itu tempat atau ruangannya direktur dari perusahaan ini tadaaa ini dia lantai 3 dari hidung ini disini barangnya dikit tenget ini adalah meja dari sekretarisnya direktur meja ini tuh full buku guys asli dah sekretaris buku yen dah ini rak buku atau rata-rata gitu ceritanya itu juga sama nah yang ini disini itu adalah dapur kecil misalnya kalau direktur atau sekretarisnya lapar atau house bisa buat disini biar gak ke bawah lagi kan jauh banget kalau mau ke kantin sekarang kita ke ruangan direkturnya aku baru sadar kalau ruangannya terlalu kecil hehehe yaudah ayo kita masuk ini dia sempit banget ini itu meja direktur ada sofa biar kalau ada yang dateng bisa duduk terus ada rak yang isi file di atas sama di atasnya tuh ada TV biar si direktur agak bosen nah disini pemandangannya bagus kalau lagi momen karena kerja lembur bagai kuda bisa lihat ini biar pusingnya hilang kita keluar dulu guys enaknya kalau kerja disini dapat pemandangan yang indah karena hampir full sama kaca jadi ini aja sih untuk lantai tiganya tadi aku pengennya disitu aku isiin sofa biar bisa kalian duduk disitu dan bisa ngopi-ngopi santu disitu tapi gerak propsnya gak cukup yaudahlah nanti bakal aku riset beberapa props yang menurut aku gak guna biar bisa nambah props lain so itu aja sih untuk lantai tiganya ayo kita turun ke bawah aku suka sama ruangan ini sih aku sih berharap kalian suka ya dan menanti drama terbaru aku karena aku benar-benar menyiap ini dengan baik dan akhirnya sampai juga di bawah oh iya buat yang terinspirasi sama gedungku boleh kok kalian contoh dan jangan lupa mention ke akal kuning begini atau official ya oh iya ini murni aku bikin sendiri aku mau ada plagiat sama youtuber-sumulator lainnya ya jika ada yang sama itu hanya kebetulan semata ya nah bagaimana reviewku tadi? aku harap kalian suka ya oh iya menge depan bakal tayang movie di hantu nini belanda 2 jadi stay tune ya untuk seri misteri jembatan merah akan teakan seminggu setelah hantu nini belanda ya dengan part terakhir please stay tune ya di channel ini hai guys buat yang belum follow instagram atau official follow ya itu username nya di follow ya biar tau info-info selanjutnya tentang channel ini oke sampai segitu dulu ya video kali ini stay tune ya karena movie hantu nini belanda 2 akan tayang minggu depan i hope you enjoy this video and jangan lupa untuk like dan subscribe ya see you on the next video bye